Anak dari anggota DPRD Kota Bekasi akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Tersangka mengakui adanya persetubuhan dengan korban disertai kekerasan. Itulah pengakuan tersangka yang mengakui hubungannya dengan korban berinisial PU yang masih dibawa umur sejak sembilan bulan terakhir. Dia bersikukuh, hubungannya didasari suka sama suka. Dari sejumlah tuduhan yang ada, tersangka membantah melakukan tindak perdagangan anak terhadap korban. Tersangka menyerahkan diri dan tengah menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Sebelumnya polisi sudah melakukan pencarian ke rumah kos dan rumah orang tua tersangka. Penyidik juga melakukan pengejaran terhadap pelaku di wilayah Cilacap dan Bandung. Korban saat ini mengalami stres dan dilakukan pendampingan oleh KPNI dengan koordinasi daripada Polres. Namanya beliau juga masih di bawah umur sehingga terganggu dengan emosinya. Tersangka terancam pasal 81 ayat 2 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan hukuman 5 tahun hingga 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus melaporkan. Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus melaporkan. Terima kasih.